Oke kita akan lanjutkan lagi materi kita Biasanya di materi sebelumnya kita menggunakan VPS, kali ini kita menggunakan Microsoft PowerPoint Kemudian apabila kita melihat perbedaannya Kalau kita melakukan new Di sini ada sampel contoh ya Jadi banyak sekali contoh-contoh yang bisa Anda dapatkan Dan bisa Anda gunakan secara langsung Misalnya yang ini Yang ini jadi banyak sekali yang bagus-bagus Yang bisa Anda gunakan Misalnya ini Anda mau gunakan ini Tinggal Anda melakukan create Kemudian Ini kalau kita geser ke bawah Ini Banyak sekali Jadi apabila Anda mau atau ingin membuat presentasi yang bagus Anda bisa menggunakan milik daripada Microsoft Nah kelebihan Microsoft ini dibanding dengan VPS Adalah Di sini File Kemudian New Kemudian Di sini sampel Kemudian ada My template Agenda Kemudian new lagi Di file Anda bisa melakukan download Itu secara langsung dan sangat mudah Nah misalnya Seperti ini Tadi maksud saya Saya mengajak Anda untuk melakukan download ya Tentunya di dalam hal ini Anda sudah terkoneksi ke internet Kemudian yang dipilih adalah download seperti ini Kita tunggu Ini sedang Ada proses download Begitu sudah selesai Dia langsung tampil seperti ini Ini juga bisa langsung Anda save as Ke tempat Di mana Anda Biasanya menyimpan Ke folder mana Namanya pun boleh Anda ganti Misalnya Dari Microsoft Office itu Microsoft R Office itu Artinya miliknya Microsoft Kita ganti Contoh Kemudian kita klik save Kemudian kalau Ini Kita Kita Lakukan New lagi Blank Kemudian create Dan ini semuanya nanti kita tutup Anda bisa Melakukan Pemanggilan ulang Terhadap hal tersebut Kemudian yang lain Misalnya Anda Memanggil Yang sudah Ada Ini Atau Contoh ini Atau yang Manapun Bahkan yang dibuat Di dalam WPS Bisa Anda panggil Di sini Kemudian Tampilan-tampilannya Juga cerah Berbeda dengan WPS Dimana Banyak warna Abu-abu Kalau di sini Desain Transition Animasi Slideshow Review View Semuanya Kebanyakan Bermarna cerah Jadi Kalau Yang sebelumnya Misalnya di sini Berwarna Abu-abu Atau Grey Ini karena Belum kita gunakan Tapi begitu kita gunakan Yang di bagian atas ini Sangat cerah Kemudian Di Sini Di view Itu Normal Anda juga bisa Membuat Berbagai macam Tampilan Ini yang pernah kita buat Di WPS Ini akan tampil Di sini Jadi ini Saya menunjukkan Sebenarnya Dimana Perbedaannya Perbedaannya Di sini Yang tampilan Di sebelah kiri ini Ini di nomor Sebelumnya Saya sampai Di sini Anda bisa Mencobanya Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih.